Bapak bagus sekali, itu yang dimaksud. Kalau ngajaknya gak salah, tapi yang salah niatnya dan cara nge-share-nya. Kalau sebelumnya berjanjian, Pak tahajud call namanya Pak Haji yang di Kalimantan, nanti kalau bunyi telepon tiga kali gak usah diangkat, itu saya ngingetin Bapak tahajud. Oke, gak masalah. Atau pada Isa ini di-share, jangan lupa nanti malam ya kita tahajud. Karena pasti masih membaca, logikanya saya. Orang lagi tidur, Pak Haji WA membaca gak? Apalagi kalau nge-share-nya di Facebook. Enggak, saya bukan melarang ngajaknya, tapi saya ngajak hati-hati, jangan sampai niat yang baik, setan masuk jadinya apa? Ria. Saya akan kan ngasih tau, saya ahli tahajud loh, kan bahaya. Nah tapi kalau tadi tahajud call, enggak. Karena orangnya ada jaringan, atau ngajaknya sebelumnya. Sebelumnya, jadi gak tengah malam. Kalau tengah malam kan sekarang kan ngasih tau, nih gue aja bangun loh. Ayo hati-hati setan masuk. Tau orang diajak juga lagi tidur Pak Haji, kecuali yang tadi tahajud call. Jadi bukan ngajaknya ya, cara mengajak agar bebas. Dari orientasi dunia, hati-hati saja Pak Haji. Jadi udah bagus, Pak Haji teruskan tahajud callnya. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukup. Jadi hari ini kita baru membicarakan, berpikir. Pola fikir yang kita ubah adalah tiga. Yang utama, pola fikir. Yang kedua pola hati. Yang ketiga adalah pola kerja. Nah pola fikir dibangun menjadi ada orientasi hidup baru seakhirat. Berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir produktif. Hari ini baru orientasi hidup akhirat. Insya Allah karena ini sudah mengulangi yang dari awal. Nanti pertemuan yang akan datang, saya langsung ke sini. Biar cukup satu kupasan. Kalau tadi kan ada ngulang, karena biar ada pengantar. Karena kita udah dua kali, besok langsung ke sini. Langsung ke berpikir positif. Dianggap ini udah selesai lah, biar maju. Dan kepada yang ingin memiliki bukunya, mudah-mudahan silahkan. Untuk nambah wawasan, barangkali bisa di-share ke orang lain. Atau mungkin apa yang saya sampaikan, biar ada catatan. Itu aja tujuannya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar, datang dari Allah Ta'ala. Kalau yang salah dari saya pribadi. Bapak Ibu, untuk nambah berkah majlis ini. Mari ngaji kita. Kita tolup dengan doa ke majlis bersama-sama. Subhanaka. Allahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagruka wa tohubilaik. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.